Oh kok pancet-pancet ah ya? Maksudnya Kok sama aja ya? Tetapi mungkin Kalau Orang yang berharap kepada Tuhan Yang menantikan Tuhan mendapatkan berkat dari Mudah-mudahan Mendapatkan kesaksian dari Tanda ini ya Nah Selama kira-kira Dua tahun, dua bulan ini Ya Mengalami kekeringan Ekonomi keuangan Ya, jadi tokonya itu tidak Seberapa rame, jadi Tapi kita akan punya Tuhan yang Luar biasa ya, jadi berharap Itu memang berharap kepada Tuhan Itu setiap Orang itu mempunyai pengolahan sendiri-sendiri Kalau kira-kira Empat puluh tahun yang lalu, mulai Umur dua puluh Tahun, sampai Kira-kira umur Berapa ya, kira-kira empat tahun yang lalu itu Ya, kok hampir empat puluh tahun ya Itu pengolahannya itu terhadap orang tua Mertua punya dua Laki perempuan Dan orang tua saya laki perempuan Pengolahannya apa? Sakit terus Masuk keluar rumah sakit Ya, tapi itu Dijalani Selama empat puluh tahun itu Jadi Tanpa bergeru kesah Ya, meskipun saudara suami saya itu banyak Tetapi Ya, yang dicintai itu Biasa ya Anak laki itu pertama yang dicintai Sehingga Maunya itu sama anak laki Yang pertama Sehingga Ya, bukan hanya Keuangannya ya Tetapi juga Perawatannya juga Jadi bukan hanya Uangnya saja Dan Kalau saya Terhadap orang tua saya Kalau orang tua laki Bukan ekonomi Tapi Pelayanannya Kalau orang tua Perempuan saya Dua-duanya Ekonomi dan Pelayanannya Ya Nah Saya kira itu Sudah selesai Sampai disana Tapi ternyata Dua tahun ini Saya mengalami Kekeringan ekonomi Tetapi Tuhan itu Tolong ya Kan sudah saya Ceritakan yang kemarin-kemarin Itu mungkin Saya Apa Gak ada uang Untuk kontrak toko Ya Sehingga Pada waktu kontraan itu Kurang dua minggu Saya baru Bilang sama Yang punya rumah Bahwa Saya terus terang saja Mau kontrak Tapi Gak punya uang Ya Sehingga Orangnya itu Terus kan Orangnya ini Saya gak kenal Ya Orangnya itu Seorang pengacara Dan orangnya keras Jadi Ya Mengerti sendirilah ya Bagaimana Kalau sudah bilang Tidak Tetapi Tuhan itu Bisa membalikkan Apa namanya Pikiran seseorang Jadi dari yang dua minggu Itu bilang Tidak Saya cuma Tidak Tolonglah saya beri dua bulan Ya Diberilah waktu dua bulan Setelah diberi waktu dua bulan Saya bilang Saya minta waktu Saya masih cari Kontrakan atau apa Tiba-tiba Tiba-tiba diberi Saya minta setengah tahun Dikasihi setengah tahun Uangnya pun Itu ya Dicicil Ternyata dari Mujizat yang kedua Ada lagi Mujizat yang ketiga Ya Dikontrakan lagi Jadi setengah tahun lagi Mujizat yang keempat Dikontrakan lagi Setengah tahun lagi Meskipun berbagai macam cara Mujizat yang kelima Itu dia bilang Sudah Masih dikontrakan lagi Tetapi Dia bilang Sudah ya Tidak dikontrakan lagi Jadi Mau dipakai sendiri Ya Jadi Saya cuma berharap pada Tuhan Saya menunggu Ya saya pikir Kalau memang tidak Masalah Ya Memang Memang Ekonomi Saat ini Sulit ya Tetapi yang memegang tangan kita Adalah Tuhan Ya Saya punya pikiran Saya itu Ada rumah Nama saya Ya Ya saya pakai itu saja Nanti Dikadani Dibetulkan Ya Ya Tidak seberapa Banyak lah Tetapi Meskipun tidak seberapa banyak Itu ya Puluhan juta Ya Nah Uangnya itu Tidak ada juga Tidak ada uang Sehingga Tiba lah Saatnya Ya Saya cuma bilang sama Kan ada adiknya Suami saya itu Yang biasa itu Yang nolong saya Antut-antut barang Ya Jadi Yang nolong Dia punya tukang Apa Ya Kalau Saya sudah Siap-siap Kira-kira Sebelum Apa namanya Tiga bulan itu Saya sudah bilang Nanti kira-kira Bulan segini Bulan lima ini Kontrakan saya habis Jadi Saya minta tolong Untuk Apa namanya Ngantung-ngantung barang Ya Eh ternyata ya Saudara-saudara Suami saya itu Tahu semua kan Kenapa ini Iya kan Jadi Ada yang Tidak beres Di dalam kehidupan saya ini Ya Karena saya Tidak pernah terpikir Saya keadaannya Ada yang terpikirkan Seperti Jadi Saya Hidupnya itu Sangat Berpada Ya Sangat-sangat berpada Sehingga Saya Apa yang saya dapat itu Saya simpan Tetapi Saya tidak Menyangka Ada Rencana Tuhan Yang lain Tentang anak-anak saya Ya Pengolahannya itu Yang lainnya Yang harus Bocornya itu Di anak-anak saya Sehingga saya mengeluarkan Uang pikiran saya Anak saya Kalau sudah dewasa Saya kasih modal Untuk bekerja Bisa Mengerjakan Apa Mengerjakan itu Dan dia Setidaknya bisa mandiri Ya Sehingga saya tidak Tidak membiayai lagi Tetapi ternyata Gagal Ya Dan ada terjadi Yang lain-lainnya Sehingga Bukannya saya Menyimpan uang Tambah Saya Menghabiskan Yang Apa namanya Taturan Dan saya pun Tidak menyampaikan juga Masa Gagalian Seperti ini Nah Tetapi Tuhan itu Selalu Menolong ya Tadi kan bilang Ada Mencincat Namanya manusia Masih kuatir Kan ya Nah Masih kuatir Ya Bagaimana caranya Sehingga saya Saya hanya bisa berdoa Dan saya hanya Sharing ya Saya minta petunjuk Ya dengan Bapak Gembala Sehingga Ada pencerahan Bagi saya Ada Sesuatu Apa sih Ikut Tuhan ini Sehingga saya Tidak salah persepsi Dengan tulangnya Enggak Apa namanya Pertolongan Tuhan itu Penang Tetap pada Waktunya Dan Setiap Pengolahan Kita harus lulus Jadi Dan Itu pun ternyata Lulus itu Tingkatannya Lebih tinggi lagi Jadi dari Apa namanya Kan pikiran saya Saya ambil mudahnya Tapi ya Pakai rumahnya Sendirilah Kalau tidak Beri kontrak Tapi tidak ada Uang tuh Jadi Sehingga Menghebohkan Seluruh keluarga Ya Saya cuma ditanya Loh Kalau mau Dandangi rumah itu Berapa sih Kamu punya uang Berapa Ditanya seperti itu Saya cuma Dia entek Memangnya saya Ngomong Ya saya cuma punya Dua juta Hah Dia ngomong itu Kamu itu Punya dua juta Dua juta itu Bisa Bagaimana Bisa Renovasi Apa Ya kan Loh Saya gak mau Renovasi Kamu tanya Saya ngomong Jujur Jadi Saya cuma Hanya menjawab Tapi ternyata Menghebohkan Ya Pikiran mereka Mungkin Pikiran mereka itu Mau menolong saya Ya Tapi Kan Biasa kan ya Nama keluarga itu Namanya keluarga itu Harus dihebohkan dulu Ya Tapi Yang saya inginkan Bukan pertolongan mereka Yang saya inginkan itu apa Pertolongan Tuhan Karena Sudah belajar ya Enggak mau Saya gagal Sehingga nanti Kalau lulus Eh Ternyata lulusnya itu Kan nanti Tingkatannya lebih tinggi lagi Percuma kan Jadi Tapi ternyata Ada jawaban Ya Kurang 40 hari Yang punya kontrak rumah itu Ketukuh saya Sehingga Dia bilang Kalau Tuku itu bisa dikontrakkan lagi Ya Puji Tuhan Sudah Sudah Uangnya ada Masih belum ada Saat itu Tetapi Dalam beberapa hari Tuhan itu bisa melipatkan Meskipun saat Saat itu Saya hanya bisa bayar Cuma 2 bulan Kontraan Tetapi Saya hanya beriman Kalau Tuhan sudah bisa Membalikkan Pikiran orang Tuhan bisa mendatangkan Tahun-tahun Dari yang 2 bulan Nanti pada saat Saya berkata Dengan Iman saya Bertumbuh Pasti Tuhan akan Melengkapkan Kekurangannya ini Jadi kita belajar Semuanya Agar supaya Kita belajar Supaya Jangan Jangan kita Hair terus ya Terus Kalau saya Setiap Seminar Banyak hairnya Sehingga Kalau Urusan Apa namanya Kehidupan Kita jangan sampai Mungkin Apa namanya Mungkin ulangan Bisa hair Tapi kehidupan kita Biarlah kita Tetap berharap pada Tuhan Janji Tuhan itu nyata Jadi kita jangan lelah Melayani Tuhan Sehingga Janji-janji Tuhan itu Tuhan nyatakan Di dalam kehidupan kita Biar kita merasa kuat Di dalam Hidup bersama Tuhan Puji Tuhan Kesaksian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.